Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat sore teman-teman sekalian Selamat bergabung di akun Instagram dan Channel Society Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh NCMS Menurut oleh Channel Society dalam rangka Memberikan semacam pencerahan Wawasan, memperluas wawasan Di dalam konteks Ramadan tahun ini Nah, kami sepanjang bulan Ramadan ini Kami akan menggelar sesi Instagram Yang akan menghadirkan para tokoh Para intelektual Para orang-orang yang mumpuni untuk membahas bidang masing-masing Sore ini kita akan membahas topik tentang puasa ritual dan puasa spiritual Sudah hadir di tengah-tengah kita Guru besar Universitas Islam Negeri Seheritullah Jakarta Prof. Dr. Kausar Azari Nur Selain itu, beliau juga adalah pemimpin redaksi jurnal titik temu Yang dikelola oleh Nurkholis Media Society Teman-teman sekalian Menyangkut tema kita pada sore hari ini Saya ingin mengutip satu hadis yang selalu dikutip oleh para Para mubalik dimanapun ketika puasa datang Ini adalah satu sabda nabi yang begitu terkenal Untuk menunjukkan tentang berapa banyak orang yang berpuasa Tetapi tidak merasakan hakikat puasa Hanya merasakan lapar dan haus Kira-kira gitu Terjemahan bebasnya Dan itulah yang membedakan dia Puasa yang dilakukan adalah puasa-puasa ritual Semacam hanya menggugurkan kewajiban semata Tetapi tidak sampai pada substansi puasa itu tersendiri Nah ini yang membedakan dengan puasa ritual Puasa spiritual Ini puasa yang makobnya lebih tinggi Nanti kita akan dibantu oleh Pak Kausar untuk Membahas tema ini Dari perspektif tentu saja para sufi Nanti Pak Kausar akan bicara itu Saya akan serahkan ke Pak Kausar Sepanjang 20-30 menit pertama Silahkan Pak Kausar membahas topik ini Lalu setelah itu kita akan Menjawab pertanyaan dari teman-teman Yang muncul di kolom komentar Silahkan Pak Kausar waktunya Saya serahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama kali izinkan saya mengucapkan Terima kasih kepada Nurpolis Majid Society Atas kehormatan yang diberikan kepada saya Untuk berbicara tentang apa yang disebut dengan puasa ritual Dan puasa spiritual Tadi Mas Rozi menyebut istilah puasa ritual Tadi sudah disinggung bahwa puasa ritual itu hanya sekedar mengguburkan kewajiban Kalau saya mengistilahkannya itu hutangnya lunas Kalau hutangnya lunas ya sudah aman Yang penting aman Jadi untung yang lebih dari itu mungkin tidak ada Tapi oke lah Apa sih yang dimaksud dengan puasa ritual Seperti kita ketahui teman-teman sekalian Saya kira diantara kita sudah membaca buku-buku fikih Buku-buku fikih Itu umumnya bicara tentang puasa ritual Ritual itu kan yang terkait dengan upacara keagamaan Jadi lebih banyak bersifat lahiriah Karena itu saya menyebut puasa ritual ini Puasa lahir atau puasa lahiriah Kalau tidak salah sih saya juga menyebutnya seperti itu Puasa ritual atau puasa lahiriah itu Seperti kita lakukan sekarang ini Pada bulan Ramadan Dan juga puasa-puasa lain ya Puasa itu kan ada yang wajib Kalau orang Ramadan itu kan wajib Terus ada puasa sudah Itu puasa itu dalam arti menahan diri Dari makan Sekiranya sudah tahu ya Minum, merokok ya Bersetubur dan segala sesuatu Yang membatalkannya sejak terbitnya matahari Sejak terbitnya fajar Bukan terbitnya matahari ya Sampai terbedam matahari ya Sampai terbedamnya matahari Ini kan sudah kita ketahui Semuanya Jadi ini lebih mendekankan aspek lahiriah Makan ya Makan nasi Nasi itu kan lahiriah ya Lahiri Pisang gitu Minum, minum teh, minum kopi Merokok Bersetubur itu Emang lebih mendekankan aspek lahiriah Ya itu yang menyebabkan tadi Saya katakan puasa seperti ini disebut puasa lahir Lalu puasa spiritual Jadi puasa spiritual ini lebih menekankan aspek rohani Jadi aspek batiniyah Karena itu bisa kita sebut dengan puasa batin Atau puasa batiniyah Misalnya Kita meninggalkan Melawan Berjuang melawan Rasa dengki Di dalam hati Itu kan Tidak kelihatan ya Rasa begiri Di dalam hati Rasa dendam Dan semua yang Yang terkelah Itu di dalam hati kan tidak ada yang tahu Tetapi kan kemudian terekspresi Dalam bentuk lahiriah Jadi inilah yang Disebut dengan Puasa spiritual Kata spiritual itu kan kata sifat Kata sifat dari Spirit Spirit itu bahasa Inggris ya Kalau spirit itu terjemah Bahasa Arabnya roh Ruh Bahasa Indonesia roh Bahasa Arabnya roh Jadi bahasa Indonesia roh Jadi Spirituality Spiritualitas Arruhaniah Jadi lebih menekankan aspek rohani Kalau yang namanya roh Ya tidak Tidak terlihat Teman-teman sekalian Tentu saja ya Idealnya Puasa ritual dan puasa spiritual Merupakan satu kesatuan Yang tidak boleh dipisahkan Mungkin bisa juga kita Mengatakan bukan puasa spiritual dan puasa ritual Tapi puasa Tapi aspeknya dua Aspek ritual dan aspek spiritual Jadi dimensi ritual dan dimensi spiritual Atau dimensi lahiriah dan dimensi batiniah Kan tidak mungkin ya Kan tidak mungkin ya Ada roh Tapi badannya tidak ada Jadi tidak mungkin kan Jadi Atau Sebaliknya Ada badan Tapi rohnya tidak ada Ya mati Jadi kalau kita puasa Misalnya rohnya tidak ada Tadi disebut intinya Esensinya itu kan lebih Banyak pada roh Meskipun demikian Aspek lahiriahnya Tidak bisa ditinggal Karena ini merupakan satu kesatuan Dalam Tradisi Tosawfi Kita kan mendengar Ada Ada empat Atau Ada yang bilang tiga Tiga tingkatan Apa namanya Puasa Tosawfi Ya bukan Puasa Ini kan ada Syariat Kemudian Tarikat Syariah Syariah Kemudian Hakikah Terus ada Mbak Rimah Ini yang Puasa ritual Ini kan tingkatnya Tingkat yang pertama Tadi Tingkat Apa namanya Tingkat Syariah Iya Jadi Ya kalau udah Menjalankan syariah Ya cukup Sekiranya ini bukan hanya Dalam puasa Tapi juga dalam Ibadah-ibadah Yang lain Termasuk juga Di dalam Sholat Saya akan Minggung sedikit Dalam sholat Kalau sholat itu kan Secara Lahiriah Itu kan juga Aspek Lahiriahnya Yang kelihatan Kan duduk Berdiri Takbir Angkat tangan Kan sujud Itu kan picek Benar kan Terus sebelumnya Ada taharah Beruduk Ya Wuduk Wuduk kan Bersuti Itu juga Aspek lahiriah Tapi Baik Taharah Sholat Dan juga Ibadah yang lain Haji Semua Semua Ibadah itu Ada aspek Lahiriahnya Jadi aspek Badaniah Kalau boleh disebut Badaniah Tapi ada Rohnya Jadi kalau Kalau sholat itu Rohnya Menurut Ibnu Rabbi Hudurul Kalbi Hadirnya hati Kepada Tuhan Wa munajah Tuhu Jadi Berbisik-bisik Dengan Tuhan Ya Munajah itu Diatikan Berbisik-bisik Tapi saya juga Berbisik-bisik Berbisik-bisik Dengan Jokowi Gak mungkin lah Tapi kalau Dengan istri Kan biasa lah Atau dengan kekan Gitu Kan berbisik-bisik Jadi seperti itu Dan biasanya Di tempat yang tersembunyi Supaya gak diketahui Oleh orang lain Puasa juga Seperti itu Jadi kalau Tuhar Roh itu kan Secara Itu kan Lahiriah Kan Ada air Air besi Tapi ada Esensinya Jiwanya Roh Jiwa kita Harus Suci Hati Hati Suci Itu akan tergambar Juga pada Aspek lahiriah Solat Gitu juga Misalnya Solat itu Tadi kan ruku Sujud Itu kan Aspek lahiriah Tapi Aspek Batidiyahnya Yang tadi Rohnya itu Kalau menurut Ibn Rabi Itu adalah Hudurul kalbi Cahadiran kalbu Hati Dan Bermunajah Dengannya Gitu lah Jadi Jadi kalau Hati kita Tidak hadir Jadi bisa jadi Yang Yang Solat itu Cuma Badan Jadi Yang Solat itu Cuma Mulut Baca Gitu kan Menurut Ibn Rabi Solat seperti itu Tidak dapat Apa-apa Kecuali Melihat Mihrab Melihat Sajadah Terus capek Udah Itu aja Ya lunas Utangnya Seperti tadi Juga puasa kan Jadi Gugur lah Kewajibannya Gitu Saya kembali Kepada ini Yang tadi Syariah Hakikat Ini puasa Saya kembali Kepada puasa Jadi Ini kan bukan Hanya puasa Jadi puasa Yang tingkat Syariah Atau Ritual Itu kan Disebut Di dalam Tadi si sofi Oleh Al-Ghazali Dan juga Para sofi Dikuti oleh Para sofi Lain Itu Puasa Awam Itu Puasa awam Pokoknya Enggak makan Enggak minum Tidak Mengerjakan Semua yang Membatalkan Ya udah Lunas Ya Lepur lah Kewajibannya Itu Tapi kan Ada yang Lebih tinggi Itu yang Yang tingkatnya Lebih tinggi Itu Biasanya Disebut Puasa Kawas Jadi orang Yang khusus Kalau Setusnya Nasir Menyebutnya Kalau kata Kawas itu Terjemahan Enggirnya The elite Jadi Orang Elite Elite dalam Arti spiritual Ya bukan Jambatan duniawi Jadi Jadi kalau Kalau itu Tingkatnya Bukan hanya Menahan Diri Dari Makan Minum Bersetubu Dan semua Yang membatalkannya Tetapi Lebih dari itu Ya tadi Menahan diri Memerangi Ya Rasa dengki Di dalam hati Rasa Apa nanya Untuk tidak Berbuat Bohong Dendam Pikiran Jahat Di dalam hati Itu dibuang Disingkirkan Jadi Itu Itu Tingkat yang Lebih Ini mungkin Yang sama Dengan Kuasa Torepah Tadi Kan ada Kuasa yang Sering disebut Kuasa Kawasul Kawas Kuasa yang Dilakukan oleh Orang yang Lebih khusus Dari yang khusus Khusus Dari yang khusus Ya kalau Ya kalau Sedhusen Nasar Menterjemahkan Khusus The elite The elite Of the elite Jadi Jadi orang-orang Istimewa Mungkin kita Belum sampai Seperti itu Ya Itu Dikatakan Oleh Para Sufi Puasa Seperti itu Adalah Puasa Yang Ya Memalingkan Diri Kita Dari Atau Menjauhkan Ini lebih tepatnya Menjauhkan Diri Dari Segala Sesuatu Yang memalingkan Kita dari Tuhan Termasuk Yang halal Jadi Ya Apa saja Yang halal Itu Dijauhi Gitu lah Jadi Ya Termasuk Ngobrol Atau Main musik Atau Mendengar musik Atau Apa aja Jadi itu Puasa Apa namanya Itulah Puasa yang Paling tinggi Kita mungkin Belum sampai Kesitu Ya Sekiranya juga Melawan Hawa Nafsu Hawa Nafsu Itu kan Di dalam diri Jadi Melawan Hawa Nafsu Itu Itu Puasa Spiritual Puasa Rohani Jadi Saya masih ingat Ya Sekiranya Kita tahu Semua Bahwa Ada hadis Musuh yang Paling besar Itu adalah Hawa Nafsu Yang ada Di dalam Diri kita Bukan Di luar Diri kita Kita sering Kalau Kita sering Apa namanya Memerangi Lawan Politik Lawan Macam-macam lah Yang di luar Orang yang Dianggap Benci pada kita Yang dianggap Memesuhi kita Tapi jarang Di antara kita Yang memerangi Hawa Nafsu Yang ada Di dalam Diri kita Jadi Kebanyakan Jadi Koruptor Misalnya Dia gak Mampu Melawan Hawa Nafsunya Untuk Berbuat Korupsi Tapi dia Mampu Melawan Hakim Misalnya Atau Melawan Yang lainnya Jadi Ketika saya Membaca Begawat Kita Ya Persis Seperti itu Jadi Perang Perang Yang Di dalam Bagawat Kita Itu Sebenarnya Perang Antara Apa Namanya Kekuatan Jahat Eh Kekuatan Baik Di dalam Diri Dan Kekuatan Jahat Yang ada Di dalam Diri Sejuruh Dan Itu Perang Jadi Pendawa Dengan Apa Namanya Maaf Saya Kan Gak Hapal Namanya Tapi S S S S Ada Arjuna Ada Krishna Penjahat Juga Jadi Jadi Itu Perang Abadi Jadi Itu Lebih Berat Sebenarnya Lalu Dalam Puasa Ini Apa Namanya Kita Puasa Itu Yang Gak Kalah Pentingnya Mungkin Menurut Saya Itu Puasa Agar Tidak Bicara Jadi Itu Bahasa Arab Itu Bahasa Inggris Silent Silent Jadi Diam Kan Sering Dikatakan Bahwa Diam Itu Adalah Emas Jadi Benar Juga Jadi Kalau Kita Ngomong Kalau Salah Itu Gak Bisa Dicabut Karena Udah Keluar Dan Lebih Banyak Salahnya Bukan Lebih Banyak Salahnya Bahkan Biasanya Ada Salah Apalagi Sekarang Di Era Digital Internet Google Twitter Macem-macem Itu Youtube Berita Pohong Itu kan Berkeliaran Berkeliaran Ujaran Kebencian Itu kan Ngomong Jadi Cobalah Kita Menahan diri Untuk Tidak Ngomong Saya Saya Masih Ingat Ketika Saya Di Cisum Besara School Sekarang Namanya Bukan Saya Lagi Besara School Tapi Cisum Institute Itu Di Skotlandia Jadi 6 bulan Tahun 2004 Oktober 2004 Sampai 2005 Itu Saya Mengikuti Yang Disebut Dengan Esoteric Education Extensive Esoteric Education 6 bulan Itu Jadi Kalau kita Di depan Ruang Meditasi Itu ada Be Silent Jadi Kalau Sudah Masuk Walaupun Meditasinya Belum Mulai Itu Diam Semua Walaupun 15 menit Berapa Diam Tidak Ada Yang Ngomong Terus Saya Pernah Juga Misalnya Di sana Ketemu Dengan Almarhum Namanya Angela Kulma Saima Jadi Istri Bulan Ra'uh Yang Juga Lebih Duluan Meninggal Saya Pertama Ketemu Dia Di Di Gedung Yang Paling Besar Disitu Lalu Saya Memperkenalkan Diri Dan Saya Ngomong Mungkin Terlalu Banyak Ngomong Dia Tegur Saya Jadi Tegur Dia Gini Don't Speak Don't Talk Too Much Jangan Bicara Terlalu Banyak Wah Baru Saya Sadar Don't Talk Too Much Jadi Jangan Banyak Ngomong Benar Juga Ya Jadi Kalau Orang Terlalu Banyak Ngomong Itu Sering Salah Ya Apalagi Internet Sekarang Kebeklian Berita Bohong Berita Apa Nama Ujaran Ya Susah Memang Dan Disitu Pernah Juga Selama 6 Bulan Itu Pernah Ada Satu Hari Tidak Boleh Ngomong Tapi Kita Sering Lupa Jadi Kita Ketemu Di Ruangan Di Dapur Di Kebun Tidak Boleh Ngomong Jadi Cuma Isarat Isarat Aja Kalau Gak Salah Si Saya Lupa Ada Tarekat Tarekat Kan Banyak Ada Tarekat Kodiriyah Yaksabendiyah Yaksajiliah Macem-macem Tapi Kalau gak Salah Ada Tarekat Yang Salah Satu Apa Namanya Latihannya Disiplinnya Itu Adalah Puasa Puasa Dari Tidak Ngomong Sampai Eh Saya Lupa Itu 20 Hari Apa 40 Hari Berat Saya Pas tinggal Lulus Jadi Tidak Ngomong Itu Lebih Berat Daripada Jadi Ternyata Meninggalkan Sesuatu Itu Ternyata Lebih Berat Daripada Mengajakannya Jadi Meninggalkan Ngomong Daripada Ngomong Coba Kalau Ngajar Di Kelas Kan Kan Kita Saya Dosen Dosen kan Saya Liatin Gitu Kan Saya Diem Aja Masih Ngomong Aja Saya Liatin Terus Akhirnya Diem Dia Jadi Jadi Di antara Masih Sesuatu Ada Misalnya Yang Satu Dua Berbisik Ngomong Sama Temennya Jadi Jadi Itu Teman-teman Sekalian Tapi Esensinya Bukan Tidak Ngomong Tapi Esensinya Itu Zikir Jadi Kalbu Ini Hadir Kepada Tuhan Kesadaran Kita Hanya Tertuju Kepada Tuhan Jadi Kalbu Lagi Hati Jadi Bukan Mulut Jadi Misalnya Ibn Arabi Terah Menjelip Penjelasan Apa yang Disebut Dengan Asamtu Silent Itu Bahasa Arabnya Akan Saya Sebut Asamtu Tarkukalamin Nas Wal Istiqol Didik Ril Kolbi Silent Diam Keadaan Diam Itu Adalah Meninggalkan Berbicara Dengan Manusia Ter 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 Kukalabinas Jadi Tidak Ngomong Dengan Manusia Karena Kita Ngomong Dengan Manusia Terus Wal Istiqol Bidik Kerir Kolbi Dan Sibuk Atau Menyibukkan Diri Dengan Zikir Kalbu Jadi Kalbu Lagi Kalau Yang Ngomong Kalbu Disini Tidak Kelihatan Wanut Pin Nafsi Dan Berbicara Berbicaranya Jiwa Kita Jadi Kita Menyibukkan Diri Dengan Zikir Kalbu Hati Di Dalam Jadi Bukan Aspek Lahiri Dan Berbicaranya Jiwa Kita Diri Kita Bukan Dengan Lisan Jadi Bukan Dengan Lidah Itu Yang Definisi Yang Dibuat Tapi Ada Pengecualian Kecuali Dalam Sholat Misal Kita Membaca Sholat Sholat Kan Diawajibkan Oleh Tuhan Misalnya Membaca Al-Fatihah Itu Ngomong Terus Apa Yang Kita Baca Yang Mudah Biasanya Yang Ngapal Kita Baca Di Dalam Sholat Tentakfir Di Dalam Sholat Itu Ngomongnya Ngomongnya Juga Dengan Tuhan Dan Apa Yang Diseratkan Atau Yang Diseratkan Yaitu Dalam Bentuk Tasbih Zikir Doa Dan Tashah Kalau Dalam Sholat Orang Baca Tihah Kan Pake Ini Walaupun Enggak Keras Jadi Itu Mesti Ngomong Tapi Kalau Yang Kadi Itu Enggak Jadi Enggak Enggak Ada Ngomong Jadi Ya Itu Kita Tahu Sebuah Bahwa Tujuan Puasa Itu Adalah Agar Kita Menjadi Orang Orang Yang Bertakwa Jadi Seseringnya Mungkin Teman-teman Juga Tahu Bahwa Misalnya Takwa Itu Sering Didefinisikan Menjalankan Apa Yang Diperintah Oleh Allah Dan Menjauhkan Apa Yang Dilarangnya Itu Takwa Kan Kita Kan Tujuan Puasa Itu Bertakwa Agar Kita Menjadi Takwa Tapi Saya Lebih Tertarik Dengan Terjemahan Muhammad Asad Dalam The Besit Of Quran Jadi Dia Terjemahkan Itu Gini Jadi La Allah Kum Tat Tak Kan Ada Kutiba Alaikum Siyam Kama Kutiba Lollahi Namin Pablikum Kalau Terjemahan Bahasa Indonesia Memang Takwa Tidak Diartikan Pokoknya Takwa Tapi Diartikan Menjalankan Semua Perintah Allah Dan Menjauhkan Segala Darangan Tapi Kalau Asad Dia Terjemahnya Begini So That You Might Conscious Of God Jadi Agar Kalian Selalu Sadar Atau Agar Kesadaran Kalian Selalu Tertuju Kepada Tuhan Saya kira Ini cocok Karena Kesadaran Lawan Dari Kesadaran Tidur Jadi Orang Tidur Jadi Main Kita Kesadaran Kita Itu Cahadiran Hati Terhadap Tuhan Itu Kesadaran Kesadaran Waspada Awas Berjaga Jaga Selalu Orang Yang Lawan Dari Berjaga Ya Tidur Datang Maling Dia Gak Tau Jadi Kalau Kesadaran Kita Itu Hanya Tertuju Kepada Tuhan Jadi Saya Mesti Ingat Misalnya Ketika Dicisum Ketika Di Besara Sekolah Itu Saya Diingatkan Misalnya Oleh Supervisor Itu Bahasa Inggris Be Constant Awareness Of Him Itu huruf besar Jadi Gak pernah Berhenti Jadi Mungkin Awareness Dengan Consciousness Itu Mungkin Bedanya Kalau Awareness Itu Yang sedang Berjalan Jadi Kesadaran Kita Pikiran Kita Itu Hanya Tertuju Kepada Tuhan Secara Konstan Terus Menurut Tidak Berhenti Jadi Jadi Itu Sekiranya Itu Perkembangan Yang Lebih Tepat Dan Intinya Memang Itu Puasa Itu Tentu Ya Ada Dimensi Sosial Kita Kan Harus Berbuat Baik Kepada Orang Yang Tidak Mampu Memang Bantu Orang Yang Tidak Mampu Ya Itu kan Dimensi Sosial Ada Nanti Zakat Zakat Fitri Bukan Zakat Fitrah Sering Salah Itu Bahasa Arab Zakatul Fitri Kok Diterjemahkan Bahasa Indonesia Zakat Fitrah Saya Tidak Adek Kan Idolnya Idol Fitri Maka Zakatnya Bahasa Arab Zakatul Fitri Tau Banyak Terjemahan Arab Itu Yang Tidak Benar Zakat Fitri Aja Iya Dalam Buku Bahasa Arab Seperti Itu Idul Nya Idol Fitri Bukan Idul Fitrah Betul Ya Banyak Yang Terjemahan Istilah Istilah Keagamaan Yang Terjemah Bahasa Indonesia Tidak Benar Banyak Sehingga Bisa Membuat Kekacauan Tapi Tapi Ya Mungkin Secara Apa Namanya Untuk Da'wah Bagus Tidak Salah Sejauh Itu Membawa Kepada Kebaikan Atau Membuat Kita Lebih Dekat Kepada Allah Jadi Saya Setuju Tadi Ini Kan Ada Misalnya Masih Asad Misalnya Saya Terjemahannya Saya cari Misalnya Surat Al-Baqarah Kalau yang tadi kan Surat Al-Baqarah 183 Jadi Puasa Tujuannya Agar kita Menjadi Orang Bertaqwa Dan Taqwa Itu Adalah Bekali Tapi Pengertian Taqwa Ini Serih Tugak Yang Kurang Tepat Taqwa Itu Memelihara Berjaga-jaga Sadar Memelihara Diri Agar Tidak Sakit Itu Taqwa Memelihara Diri Agar Tidak Miskin Itu Taqwa Memelihara Diri Agar Kita Selalu Ingat Itu Taqwa Maka Saya Masih ingat Misalnya Dalam Risalah Al-Qsyriah Itu Dia bilang Taqwanya Abu Yazid Itu Termasuk Memelihara Lingkungan Jadi Ceritanya Gini Abu Yazid Itu Satu hari Dengan Temannya Kita Pada Taqwa Tujuan Puasa Itu Bertakwa Dengan Temannya Menyuci Pekayan Di Di Tengah Padang Itu Tidak Ada Jemuran Karena Tidak Ada Jemuran Maka Dia Minta Temannya Tolong Jemur Pekayan Yang Baru Dicuci Temannya Menjemurnya Di atas Tembok Pagar Disitu Disitu Ada Form Angkur Kata Abu Yazid Jangan Disitu Karena Merusak Angkur Gimana Kalau Di Di Pohon Lalu Temannya Tadi Memindahkan Kain Yang Baru Dicuci Tadi Ke Ranting Pohon Kata Abu Yazid Jangan Karena Merusak Ranting Pohon Bisa Patah Ranting Pohonnya Lalu Temannya Tadi Memindahkan Kain Yang Baru Dicuci Tadi Ke Rumput Rumput Itu Kata Abu Yazid Jangan Kenapa Ya Karena Nanti Rumputnya Mati Bidat Tidak Bisa Makan Ceritanya Memang Siapa Itu Fiktif Atau Tidak Tapi Ceritanya Yang Penting Apa Maknanya Lalu Yang Lucunya Abu Yazid Tadi Berdiri Dan Membumpukan Badannya Lalu Tolong Jemur Pekain Itu Di Atas Punggung Saya Lalu Kan Di Matahari Di Padang Pasir Atau Di Arab Sana Panas Setelah Kering Tolong Dibalik Sampai Kering Memang Cerita Itu Lucu Tapi Bagi Saya Bukan Apakah Cerita Itu Faktual Tapi Yang Pelajaran Yang Paling Penting Di Dalam Buku Kitab Kitab Aris Allah Itu Contoh Itu Orang Memelihara Memelihara Diri Memelihara Lingkungan Agar Tidak Merusak Diri Kita Juga Sekarang COVID-19 ini Ada yang Bilang Itu Karena Lingkungan Alam Sudah Rusak Nanti Binatang Sudah Nanti Pindah Binatang Dari Binatang Pindah Ke Manusia Jadi Apa Zuh Saya lupa Saya baca Di koran Seperti itu Jadi Itu Pindahnya Ada yang Bilang Dari Kelelawar Tapi Kalau Alam Biar Rusak Mungkin Juga Macam Macam Jadi Sekali lagi Takwa Dan Takwa Agar kita Selalu Ingat Kepada Tuhan Hati Kita Selalu Hadir Kepada Tuhan Jadi Itu Lalu Saya Kutip Tadi Apa Namanya Ayat Yang Dikutip Ayat Surah Bakura 192 Itu Berkelah Carilah Bekel Sesukuhnya Bekel terbaik Itu Adalah Takwa Ya itu Takwa Itu Sepertinya Tadi Lebih Cocok Jadi Terjemahan Apa Namanya Takwa Disini Oleh Asat Itu Consciousness Jadi Ini Ya Saya Kita Kan Masih Belajar Jadi Belajar Ya Walaupun Umur Saya Udah Tua Tapi Saya Masih Belajar Bagaimana Menjadi Manusia Yang Sebenarnya Termasuk Bagaimana Supaya Bertakwa Supaya Bagaimana Agar Hati Kita Selalu Hadir Kepada Yang Maha Kuasa Kepada Yang Maha Pengasih Dan Juga Bagaimana Kita Bisa Bermunajah Kepadanya Jadi Itu Sebenarnya La Alakum Tatakun Kalau So That You Might Conscious Afkat Jadi La Alakum Tatakun Saya Kira Itu Aja Ya Jadi Cukup Iya Oke Pak Kau Ser Ini Penjelasan Yang Sangat Komprehensif Saya Kira Ada Banyak Sekali Insight Dari Pak Kau Ser Tadi Soal Pertama Bicara Soal Pembedaan Antara Yang Ritual Dengan Yang Spiritual Yang Zohir Dengan Yang Batin Jadi Menjalin Di Puasa Yang Spiritual Artinya Puasa Dari Aspek Batin Yang Lebih Ruhania Artinya Dia Bisa Bermunajat Dengan Allah Berbisik Dengan Allah Tadi Jadi Betul Betul Dekat Dengan Allah Itulah Puasa Spiritual Karena Karena Dia Bisa Menjaga Dirinya Matanya Pikirannya Dan Sebagainya Untuk Tidak Menggunjing Orang Lain Dan Sebagainya Jadi Puasanya Meningkat Bukan Hanya Yang Disebut Puasa Khos Tapi Lebih Meningkat Lagi Pada Khos Nah Yang Yang Menarik Adalah Puasa Puasa Yang Ruhani Tadi Yang Spiritual Tadi Didefinisikan Oliva Kausar Itu Sebagai Bagaimana Menjauhkan Diri Dari Yang Berpotensi Memalingkan Kita Dari Tuhan Itu Yang Puasa Yang Para Elit Puasa Orang Yang Istimewa Yang Kita Mungkin Belum Sampai Kesitu Tapi Kita Berharap Kita Bisa Sampai Kepada Track Kita Menuju Kesana Nah Teman-teman Sekalian Selain Penjelasan Pak Kausar Saya Ingin Kita Masuk Kepada Pertanyaan Pak Kausar Ini Ada Dua Pertanyaan Yang Masuk Ke Kita Itu Pertama Soal Pertama Soal Ini Kan Tadi Yang Disampaikan Pak Kausar Puasa Yang Penting Itu Puasa Yang Berhenti Bicara Jadi Membatasi Diri Kita Bicara Karena Banyak Omong Sering Banyak Salahnya Kata Nah Ini Gimana Bagaimana Melatih Kita Untuk Betul-betul Menjaga Lisan Atau Berhenti Sedikit Berbicara Karena Era Sekarang Ini Era Dimana Orang Betul-betul Terpancing Untuk Banyak Bicara Mengomentari Orang Lain Di Medsos Di Media Sosial Di Kehidupan Hari-hari Misalnya Nah Ini Gimana Melatihnya Pak Kausar Itu Pertanyaan Pertama Saya kira Bagusnya Dijawab Langsung Ya Ya Itu Dijawab Langsung Dulu Saya kira Ini Bukan Hanya Bicara Soal Bicara Saja Tapi Apa Saja Yang Mungkin Gak Baik Atau Paling Tidak Makroh Termasuk Berokok Menyuruh Orang Berarti Berokok Susah Jadi Bukan Bidang Udah Justru Kadang-kadang Yang Merokok Itu Justru Pendapatannya Kecil Justru Yang Merokok Pendapatannya Banyak Gajinya Banyak Tinggi-tinggi Justru Yang Puasa Juga Seperti Itu Udah Ini kan Perbandingan Saya Pernah Waktu Digontor Dulu Haji Imam Zerkasi Dia Pernah Kera Kebetulan Beliau Tidak Merokok Bagaimana Cara Menghentikan Merokok Lalu Dia Bila Gini Coba Satu Hari Saja Kalau Udah Bisa Satu Hari Coba Satu Hari Lagi Kalau Udah Coba Satu Hari Lagi Terus Kan Bila Tapi Kan Gak Gampang Ngomongnya Gampang Sama Jadi Puasa Puasa Agar Latihan Itu Ya Latihan Jadi Memang Latihan Dipraktekan Dipraktekan Dalam Arti Tidak Ngomong Tapi Atau Gini lah Saya perah Juga Dengan Teman Teman Don't Talk If Not Useful Jangan Ngomong Kalau Enggak Berguna Masalahnya Gitu Persoalannya Kan Omongan Kita Banyak Yang Enggak Berguna Lebih Banyak Lebih Banyak Dalam Tanda Petik Sampah Jadi Timbang Yang Tapi Sebenarnya Sampah Itu Kalau Fitnan Hang Sampah Mawar Tapi Dalam Kontek Ini Maksudnya Gak Berguna Gitu Gak Gak Guna Betul Menyakiti Orang Lain Gak Guna Ya Itu Kan Susah Tapi Dicoba Gitu Atau Ya Pokoknya Latihan Yang Namanya Latihan Itu Ya Belajar Betul Tidak Sama Saya Belajar Naik Sepeda Gitu Kan Bukan Teorinya Coba Terjatuh Jatuh Ya Biasalah Saya Istri Saya Dulu Belajar Saya Kan Gak Bisa Nyopir Istri Saya Dulu Belajar Nyopir Nabrak Jatuh Kedalam Silokan Tapi Sekarang Dia Sudah Pinter Ya Biasalah Jadi Jadi Biasa Ya Kalau Saya Waktu Dulu Di Cisop Itu Kan Satu Hari Gak Boleh Ngomong Ya Dicoba Itu Satu Hari Aja Tapi Kalau Ada Kalau Dalam Terekat Ya Boleh Aja Kalau Temen Ada Yang Nanya Tadi Gimana Cara Melatihnya Boleh Masuk Terekat Misalnya Terekat Sama Dia Jadi Itu Ada Yang Itu Suluk Jadi Menyendiri Itu Bukan Berarti Di Gua Ada Tempat Khususus Yang Disediakan Misalnya Ada Di Kompas Hari Berapa Hari Lalu Ada Tarikat Suluk Salah Satu Terekat Dia Di Sumatera Barat Di Padang Jadi Ada Yang 40 Hari Ada Yang 30 Hari Itu Dianjurkan Tidak Ngomong Kecuali Yang Berguna Sekendarnya Saja Jadi Bukan Hanya Itu Saja Jadi Juga Ada Tidak Boleh Tindur Kecuali Kalau Udah Mungkin Nggak Kuat Lagi Jadi Zikir Itu Kan Nggak Ngomong Nggak Tidur Atau Tidurnya Itu Masyarakatnya Sahar Itu Ibn Rabi Itu juga Biar Begitu Ada Jadi Ibn Rabi Itu Ada Sembilan Sembilan Prinsip Untuk Jalan Spiritual Dia bilang Itu Satu Jua Lapar Jadi Melatih diri Dari Lapar Kedua Itu Ya Som Tadi Tiga Sahar Nggak Tidur Terus Ada Lagi Ya Saya Nggak Apa Namanya Sahar Terus Uzlah Jadi Uzlah Iya Menyendiri Jadi Kalau dulu Sekarang Kalau Saya cerita lagi Besara tadi Cisum Diskotladya Ada Sekarang Disediakan Di Bukit Itu Dibuat Apa Namanya Bangunan Di Bukit Disitu Ada Bukit Orang Kalau Mau Uzlah Mau Retreat Sediri Disitu Dia Nggak Boleh Keluar Mungkin Mungkin Disediain Makanan Kalau Sebelumnya Itu Di Kamar Di Kamar Sebelum Ada Tempat Itu Di Kamar Jadi Dia Nggak Ke Dapur Nggak Ke 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 Keluar Itu Pokoknya Dalam Kamar Disediain Makanan Minum Jadi Di kamar Aja Zikir Ada Bacaan Bacaan Jadi Itu Tadi Bicara Bicara Yang Nggak Ngomong Tadi Saya Sebut Sembilan Tadi Ada Yang Lahiriah Yang Empat Kalau Yang Lima Yang Spiritual Yang Lima Itu Hapal Nggak Saya Sedeqat Sedeqat Apa Jujur 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 Al-Azimah Keinginan Yang Kuat Al-Yakin Terus At-Tawakul Tawakal Tawakal Empat Empat Satu Lagi Sedeq Sabar 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 Ya Itu Jadi Ada Lima Yang Jadi Itu Sembilan Semua Jadi Itu 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 Dilatih Nggak Ngomong Nggak Tidur Atau Tidurnya Sangat Sedikit Terus Ya Seperti Itu Lapar Lapar Tidak Makan Agar Tidak Makan Kita Puasakan Ya Supaya Lapar Satu Hari Artinya Dengan 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 Pembiasaan Kita Bisa Tidak Makan Selama Sehari Karena Ada Kewajiban Untuk Berpuasa Mengendalikan Tadi Pak Kausar Menahan Diri Tadi Artinya Dengan Cara Tadi Pak Kausar Bilang Ya Kita Harus Melatih Untuk Tidak Berbicara Yang Tidak Bermanfaat Jadi Berbicara Hanya Hal-hal Yang Bermanfaat Dimulai Dari Ya Itu Tadi Ya Memang Harus Praktek Tadi Ya Harus Praktek Harus Dilakukan Karena Teori Susah Ya Memang Harus Dilakukan Gitu Ya Artinya Mas Razi Kalau Ritual Pada Tingkat Serehat Itu Beban Jadi Beban Oke Betul Tingkat Tingkat Spiritual Itu Bukan Beban Lagi Bahkan Kita Pengen Gitu Jadi Karena Kita Ketemu Dengan Sang Kekasih Kita Pengen Ketemu Dengan Kekasih Jadi Tuhan Kekasih Jadi Orang Kalau Ketemu Pacarnya Saya Sibuk Sibuknya Dia Pokoknya Ada Waktu Tapi Tapi Kalau Dia Gak Suka Minta Ketemu Susah Gitu Gak Ini kan Analoginya Seperti Itu Analoginya Pas Pas Analoginya Seperti Itu Gak Ketemu Satu Hari Sama Pacarnya Wah Gitu Kan Ini Anak 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 Nyepas Maksud saya Gini Kalau Memang Betul Pak Tadi Sampaikan Kalau Dalam Level Syariah Itu Memang Puasa Itu Puasa Atau Ibadah Itu Memang Sangat Jadi Beban Karena Empat Rokat Atau Dua Rokat Subuh Itu Beban Sekali Tetapi Buat Orang Yang Sudah Cinta Ingat Tuhan Takwa Tadi Mungkin Itu Akan Berbeda Itu Karena Ada Kesenangan Ada Kerinduan Oke Saya Masuk Ke pertanyaan Berikutnya Sebelum Berlanjut Penjelasan Ini Ini Ada Dari Hendrik Hendrik Zai Namanya Hendrik Zai Dia 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 Sebetulnya Ada Tidak Rialto Menyatukan Badan Dan Ruf Begini Sebenarnya Tanpa Disatukan Kalau Secara Ini Sudah Satu Setiap Orang Hidup Setiap Orang Hidup Pasti Ada Roh Dan Jasad Badan Gak Mungkin Itu kan Nyatu Ini Analogi Tadi kan Ritual Itu kan Ada Roh Ada Badannya Tapi Kalau Dalam Mahal Biologis Atau Kita Hidup Makhluk Hidup Itu Setiap Manusia Yang Hidup Pasti Ada Jasad Tapi Yang Menghidup Itu kan Roh Jiwa Nyawa Gak Kelihatan Maka Ketika Orang Meninggal Itu Dikatakan Bahwa Rohnya Meninggalkan Badan Kata-kata Meninggalkan Itu Yang Fisik Ditinggalkan Oleh Yang Non Fisik Yang Meninggal Yang Mayat Bayangin Aja Kalau Gak Ada Roh Jadi Yang Mengatur Itu Roh Yang Mengendalikan Itu Roh Badan Dikendalikan Gitu Loh Kita Gak Bisa Hidup Kalau Gak Ada Roh Kita Gak Bisa Bekerja Kalau Gak Ada Roh Jadi Yang Mengatur Yang Menghidupkan Itu Roh Sama Juga Ritus Itu Kalau Kalau Tidak Ada Roh Mati Tadi Itu Seperti Apa Namanya Ya Udah Agama Berubah Dari Sumber Kasih Sayang Berubah Menjadi Kebencian Jadi Permusuhan Yang Berkuasa Disitu Setan Yahwah Nafsu Jadi Saya Kira Memang Gak Bisa Kalau Dalam Konteks Ritual Atau Puasa Jadi Contohnya Puasa Ideal Saya Sudah Katakan Ideal Antara Dimensi Ritual Kalau Boleh Disebut Dimensi Ritual Dengan Dimensi Ritual Itu Gak Boleh Dipisah Menyatu Jadi Ya Itu Yang Apa Namanya Yang Benar Itu Seperti Itu Saya Kira Dalam Semua Agama Juga Seperti Itu Sama Aja Orang Misalnya Di Keraja Menyanyi Apa Yang Nyanyi Itu Mulutnya Atau Hatinya Terhubung Dengan Tuhan Yang Maha Pengasih Gitu Jadi Sama Aja Dalam Semua Agama Itu Ritual Dalam Semua Agama Gitu Baik Pak Kauza Saya Masuk Lagi Ada Pertanyaan Berikutnya Dari Zaki Hamami Zaki Hamami Terkait dengan zikir Apakah hanya dimaknai Mengucapkan la ilaha illallah 33 kali misalnya Atau ada makna lain Gini, kalau yang namanya zikir Itu ingat Bahkan tanpa baca pun Apa namanya Kan tadi itu Hudurul kalbi Hati kita hadirkan kepada Tuhan Cuma kalau ada bacaan Itu kan bacaan itu banyak Jadi termasuk doa Itu bacaan Tapi sambil baca Hati kita hadir gak Yang hakikatnya itu adalah Kehadiran hati Dan nunanya itu Bahwa bacaan itu bisa bermacam-macam Dalam terikat juga macam-macam Bacaan misalnya Kalau dulu saya Di becara Sekol itu Ada zikir Ada hu Dia 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 tertuhat Ada Apa namanya Zul Jalal Wal ikram Gitu Ada Sambil muter Gitu kan Ada juga Zul Jamal Wal ihsan Ya macam-macam Bacaan itu Adalah ilaha illallah Ya macam-macam Bacaan itu Bisa juga Nama-nama Tuhan Ya 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 Rahman Ya Rahman Macam-macam Jadi itu tergantung Apa namanya Kalau dalam terikat Itu biasanya Tergantung Apa yang Diberikan Atau yang Diberikan oleh guru Gitu lah Tapi kalau kita Sebenarnya kita juga bisa Asal Semua nama Tuhan itu kan baik Ya Atau semua doa Doa tentu baik lah Jadi Apa namanya La ilaha illallah Jadi Tapi kan Persoalannya Bukan Bacaannya itu sendiri Hati kita hadir gak Ketika memang baca itu Dan tidak jarang Misalnya Orang baca La ilaha illallah Tapi melakukan Kekerasan Ya Tapi melakukan Kekerasan Atas nama Tuhan Bom bunuh diri Atas nama Tuhan Pakai bendera La ilaha illallah Wah ya Itu kan Malah menurut saya itu Menodai La ilaha illallah Itu sendiri Bahkan ada para sopi bilang Taubat dari La ilaha illallah Itu maksudnya Taubat dari tulisannya Yang ditulisannya Bukan Tuhannya Gitu lah Identitas Jadi itu Simbolik ya Ya simbolik Kita kan lebih banyak Simbolik Apa namanya Memuja Atau Mengutamakan yang simbol Simbol Bukan Bukan yang esensi Bukan Simbol itu Tidak salah Jadi Kita Ada gambar Like Allah Di tengah bangunan Tapi di dalamnya Manusianya baik-baik Enggak Di dalam gedungnya Kalau manusianya Enggak benar Enggak cocok Dengan gedung Yang di atasnya Ada kata Allah Jadi Saya Saya pernah Ditanya Sama mahasiswa Pak Tosar Mau enggak Kalau punya mobil Pasang La ilaha illallah Atau apa Gitu Tulisan Saya bilang Bukan saya Menolak tulisannya Saya takut Saya bilang Takutnya Kenapa Karena kalau ada tulisan La ilallah Di mobil saya Dan Terlaku Saya enggak cocok Dengan tulisannya Gitu Jadi Apa ya Bukan tulisannya Yang salah sih Perilaku kita Termasuk juga Quran Baca Quran Apakah benar Jadi Baca Quran itu Karena ada Hadis Nabi Hadis Kutsi Ada Saya enggak hafal Tapi salah satunya Ada Hadis itu Kan Salah satunya Bagian ya Bagian dari Hadis Kutsi Itu bahwa Ada seorang Korek Kamu Seorang Yang sering baca Quran Iya Saya sering baca Quran Terus Karena itu Diperintahkan Engkau Ya Allah Kira-kira gitu Teknya saya lupa Lalu Allah Bilang Malaikat juga bilang Kamu bohong Kenapa bohong Kamu Baca Quran Itu bukan Karena Apa Ingin Mencari Ridhoku Kata Tuhan Tapi karena Ingin orang Menganggap kamu Suara kamu bagus Dan kamu adalah Korek Gitu Iya 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 Jadi ria kan Jadi ria Jadi seorang Korek Yang suaranya Bagus Ketika dia baca Pikirannya Ketuhan gak Apa pikirannya Nanti Wah saya jadi Populer Nanti banyak Perempuan yang Pengen Ingin Menjadikan Saya jadi Suami Kan Terus berapa Honornya Pikirannya Kesana Jadi Jadi Itu Hal-hal Jadi itulah Yang Apa namanya Perbuatan yang gak benar Lalu dibungkus Dengan Agama Dibungkus dengan Ibadah Ini takut Bukan Ibadahnya itu sendiri Yang salah Bukan Qurannya itu sendiri Yang salah Bukan baca Qurannya Enggak Bagus Jadi Sama aja Kalau kita sholat Misalnya di depan orang banyak Sholatnya dipelan-pelanin Kalau sholat sendiri Cepat-cepat Wah Itu kan berita ya Enggak 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 Tapi betul Betul Tapi betul Jadi Jadi itu Apa Apakah yang kita Lakukan itu Jadi Contoh lain Maaf ya Teman-teman Jangan marah Kepada saya Jangan Jangan marah Ada orang Yang pake jil Kenapa Nanti takut Dicacimaki Atau Dikritik Sama teman-teman Kalau Kalau Dulu Mungkin takut Ditangkap polusi Kalau enggak Saya enggak akan Mau pake jil Dia terang-terangnya Bila gitu Jadi Apa ya Jadi orang itu Pake jil Itu bukan Karena Allah Bukan karena Apa ya Tapi Bukan karena Dorongan dari Dalam hati Tapi karena Masyarakat Wah bilang Saya tidak Islami Padahal Dia sendiri Juga enggak Sholat Dan Relakunya Juga banyak Enggak benar Gitu kan Berselingkung Apalagi ada Yang begitu-begitu Jadi maaf ya Saya bukan Istri saya Berjilbab kok Tapi Teman-teman Jangan Katakan Saya Menolak Jilbab Itu salah Paham Bukan Bukan Sama sekali Enggak Mungkin Jadi Jadi ini kan Ya kalau Orang sudah Bisa menjaga Diri Akhirnya kan Itu kan Jilbabnya itu Jilbab hakiki itu Jilbab takwa Gitu loh Betul Jadi bukan fisik Setuju Bagaimana Ntar Salah paham Harus nonton Nanti akan Diminta nonton Video utuh Nanti Kan apa namanya Ada orang yang Pakaiannya cukup Sopan Apa Tapi dia bisa Memelihara diri Menjauhi Perselingkuhan Itu Mungkin Udah cukup Ya Apa namanya Karena Saya baca Buku-buku fikir Sendiri misalnya Ini gak agak Nyimpang dikit Itu tentang Aura itu Macam-macam Jadi Tidak Mas Roja Tahu ya Tapi cuma Tidak mayoritas Ulama Ada beberapa Ulama Entah Hanafi Itu siapa Saya lupa Ada yang bilang Aura itu Boleh buka Betis Jadi Sampai Jadi Gak satu Pendapat Cuma kan Kadang-kadang Kita kan Menganggap Hanya satu Pendapat Yang minor Lalu yang Minoritas Itu dianggap Keliru Saya bilang Tidak Benar Satu-satunya Yang benar Adalah Allah Jadi Tuhan Saya bilang Quran benar Tapi Quran kan Banyak Tafsir Ya kan Ya betul Hadis Hadis Saya bilang Quran Mutlak Benar Tapi Tafsir Medusia Itu Beragam Bisa benar Bisa salah Nanti ada Hadis lagi Hadisnya juga Ada yang Sohi Ada yang Enggak Nanti Diperdebatkan Lagi Saya Enggak berani Menentang Quran Ya Tapi Kalau Berbeda Pendapat Ya Oke lah Enggak Apa-apa Tapi Itu kan Keakinan Kita Masing-masing Oke Baik Pak Kausar Ya Baik Pak Kausar Itu Ada banyak sekali Yang Yang diingatkan Sama Pak Kausar Dalam arti tertentu Kita mendapat Semacam Ya Pencerahan Begitu Di dalam Konteks Yang sesungguhnya Yang harus dilakukan Sama kita Artinya Kita beribadah Bukan pada Tataran yang simbolik Yang hanya pada Tatalan jahir Tetapi Lebih kepada Tatatan batin kita Lebih masuk kepada Soal-soal yang lebih spiritual Menyentuh soal-soal spiritual Jadi Jadi katakanlah Tadi Bicara soal Soal zikir tadi Bagaimana Itu bukan soal Soal zikirnya Atau soal tulisan Tauhid dan lain sebagainya Bukan pada soal tulisan Tauhidnya Tetapi bagaimana Tulisan itu Bendera itu Lain-lain sebagainya Itu Memberi pengaruh Pada perilaku kita Menjadi lebih baik Itu yang lebih penting Sebetulnya Di dalam Kegiatan kita Sehari-hari Nah Teman-teman sekalian Ada banyak sekali Apa namanya Bahasan Atau pencerahan Dari Pak Kausar Yang sore ini Kita dapatkan Tetapi Yang paling penting Adalah tadi Soal Tujuan berpuasa Adalah menjadikan Orang bertakwa Tentu saja Banyak disampaikan oleh Para membalik Tetapi Takwa yang dimaksudkan Pak Kausar Adilan Yang Pak Kausar tadi Adalah Merujuk pada Tafsirnya Muhammad Asad adalah Kesadaran Kita yang tertuju Kepada Tuhan Semata mana Pada Tuhan Ini lawan Tentu saja Menjadi orang yang Lebih rendah hati Menjadi orang yang Waspada Orang yang mawas diri Orang yang berjaga-jaga Dan memelihara Memelihara apa? Tentu saja Bukan memelihara hati Pikiran Anggota tubuh lainnya Untuk tidak Berbuat Negatif Nah puasa Melatih Betul-betul Melatih kita Untuk menjadi Orang yang Lebih baik Menjadi orang Yang lebih Bertakwa Saya kira itu Yang bisa saya Sampaikan Pak Kausar Terima kasih banyak Atas Ceramahnya pada Hari ini Pada Kegiatan kita Hari ini Teman-teman Sekalian Terima kasih juga Sudah setia Sampai akhir Besok kita akan Kembali lagi Pada jam yang sama Pada kesempatan Yang sama Besok kita akan Bicara tentang Bagaimana puasa Adalah momen Untuk menubuhkan Etika kemanusiaan Bersama Ibu Alain Najib M.A Besok Jam 4 Saya tunggu lagi Disini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh